Pertanyaan pertama dari Mbak Kristina Wati Pertanyaan pertama dari Mbak Kristina Wati Pertanyaan pertama dari Mbak Kristina Wati Pertanyaan kedua dari Alia Tantri Dok saya mau tanya sekarang lagi marak es kopi kekinian Apakah itu bisa menyebabkan obesitas Dan sebenarnya berapakah kadar gula yang dibutuhkan tubuh setiap harinya Terima kasih dok Ya terima kasih Mbak Alia Saya mencoba menjawab ya Memang betul es kopi kekinian itu cukup bisa meningkatkan obesitas Mengapa? Karena kopi kekinian itu tinggi dengan penambahan gula Belum lagi dengan penambahan dari susu yang biasanya tinggi dengan lemak jenuh Jadi kalau Anda konsumsi kopi kekinian terlalu rutin atau terlalu banyak Bisa meningkatkan kadar lemak Anda dan juga obesitas Kadar gula yang dibutuhkan oleh tubuh Sebaiknya tidak boleh melebihi dari 4 sendok makan setiap harinya Maka apabila Mbak Alia mengonsumsi makanan berkemasan Dibaca lagi di nutrition fact-nya atau kadar nutrisinya Di situ akan tertera seberapa banyak gula dalam kandungan kemasan makanan tersebut Sebaiknya tadi yang sudah saya jelaskan Gula tidak boleh lebih dari 4 sendok makan atau sekitar 60 gram per hari Sehingga apabila di kemasan tersebut Anda sudah mengonsumsi sekitar 10 gram per hari Maka ekstra untuk makanan tambahan Misal dalam bumbu masakan Atau apabila Anda ingin mengonsumsi makanan yang ditambahkan dengan manis-manis Maka gulanya hanya sisa 3,5 sendok makan atau sekitar 50 gram